Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita berjumpa kembali di video pendidikan.id Hari ini kita akan belajar tentang materi pelajaran sejarah kelas 12 Yaitu pada masa demokrasi liberal Kali ini kita belajar tentang masanya kabinet Sukiman Seperti kita ketahui kalau pada video sebelumnya Kita sudah mengupas tentang kabinet Natsir Maka kabinet yang kedua yang kita bahas pada kali ini adalah kabinet Sukiman Kita akan bicara tentang kabinet Sukiman Kabinet Sukiman itu memerintah atau menjadi Perdana Menteri berkuasa Pada tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 Nah kabinet Sukiman setelah kabinet Natsir mengembalikan mandatnya kepada presiden Maka presiden menunjuk Sartono atau ketua PNI pada saat itu menjadi formatur Namun gagal Sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari Yaitu tepatnya 28 Maret sampai tanggal 18 April 1951 Nah presiden Sukarno kemudian menunjuk Sidi Joyo Sukatro dari PNI dan Sukiman Wijoyo Sanjoyo dari Masyumi sebagai formatur Dan akhirnya berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi PNI Nah kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Sukiman Suwiryo Nah apa saja program-program kerja dari Kabinet Sukiman Suwiryo ini Jadi yang pertama program pokok dari Kabinet Sukiman yaitu menjamin keamanan dan ketenteraman Nah kalau kalian masih ingat dengan Kabinet Natsir sama dong Kabinet yang pertama ini program pokoknya sama ya Yaitu menjamin keamanan dan ketenteraman negara Yang kedua program dari Kabinet Sukiman yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan membarui Memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani Terus program ketiga dari Kabinet Sukiman yaitu mempercepat persiapan pemilihan umum Nah kenapa sih pemilihan umum menjadi sebuah program dari Kabinet Sukiman Seperti kita ketahui pada masa Indonesia merdeka sampai dengan berdirinya demokrasi liberal Kita belum pernah menyelenggarkan namanya pemilu Para pemimpin-pemimpin negara, para wakil-wakil rakyat tidak pernah dipilih oleh rakyat itu sendiri Karena belum ada pemilu sama sekali Maka ketika Indonesia sudah berumur sekitar 5 tahun yaitu tahun 50-an Maka penting dan perlu yang namanya diadakan pemilu yang pertama kali Nah maka disitulah untuk mempercepat adanya pemilu menjadi program pokok dari Kabinet Sukiman ini Terus program yang keempat yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif Serta memasukkan irian barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya Juga ada yang kelima yaitu program Kabinet Sukiman ini Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh Perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum buruh Dan menyelesaikan pertikaian buruh dengan pengusaha Nah 5 program pokok utama dari Kabinet Sukiman ini merupakan sebuah program yang sangat bagus semua Nah Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan keterampaan negara RMS dan lainnya yang waktu itu sedang melakukan sebuah gerakan separatis Menjadi sebuah tantangan utama dari Kabinet Sukiman Nah karena prioritas utamanya adalah untuk menjaga ketentraman dan keamanan negara Kabinet ini akhirnya berusaha agar gerakan separatis ini bisa dituntaskan atau bisa segera diselesaikan Akan tetapi Kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar Bahwa Kabinetnya Sukiman itu menjalin kerjasama dengan blok barat yaitu Amerika Serikat Loh kok bisa sampai Sukiman bekerjasama dengan blok barat Kenapa ya Kabinet Sukiman ditengarai melakukan pertukaran nota keuangan Antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merli Cohran Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintahan Amerika kepada Indonesia Jadi saya berdasarkan ikatan yang dengan istilah Mutual Security Out atau MSI Nah isu MSI itu sendiri kemudian dinilai MSI ini sendiri dinilai oleh beberapa kalangan mengkhianati politik luar negeri yang bebas aktif dari Indonesia Karena menerima MSI sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika Kita ketahui politik bebas aktif itu artinya apa? Bebas artinya tidak membela blok barat dan blok timur Lah kok ini menerima MSI? Nah isu ini dianggap oleh beberapa kalangan politisi Itu sebagai keikut sertaan Indonesia yang ngeblok atau mendukung blok barat Atau ikut serta dengan kepentingan Amerika Nah tindakan Kabinet Sukiman tersebut dipandang dan telah melanggar politik luar negeri Atau politik negara Indonesia yang bebas aktif Karena lebih condong ke blok barat Bahkan di Indonesia telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat Nah Kabinet Sukiman sendiri memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan militer Dan kurang progresif menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman Dan Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno Nah singkat sekali Sukiman ini dalam memerintah dalam masa demokrasi liberal Yang pertama Kabinet Sukiman merupakan sebuah koalisi antara PNI dan Masyumi Kemudian memiliki lima program pokok yang sangat bagus Terutama untuk menyelesaikan keamanan Tapi sayangnya Kabinet Sukiman mengalami hubungan yang gak harmonis dengan militer Sehingga Pak banyak sekali pemberontakan yang ada di Jawa Barat seperti di ETI Kemudian di Jawa Tengah di ETI Amir Fata Kemudian beberapa pemberontakan yang ada di Sulawesi seperti Andi Ajis dan sebagainya Tidak bisa diselesaikan dengan baik pada masanya Sukiman ini Terlebih lagi Kabinet Sukiman mendapatkan isu yang tidak menyenangkan Dia mengatakan memiliki politik yang bebas aktif Yang politik luar negeri bebas aktif Tapi ternyata mendapatkan bantuan Atau walaupun isu ya itu ya Yaitu MSI yaitu Mutual Security Art Hal ini yang menyebabkan parlemen Atau pada saat itu parlemen di demokrasi liberal Itu melayakan mosi tidak percaya kepada Sukiman Dan Sukiman akhirnya jatuh Dan harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Nah jadi Sukiman memerintah 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952 Hanya satu tahun saja Coba anda bayangkan Bagaimana sebuah kabinet yang mempunyai program yang sangat bagus Tapi hanya satu tahun saja jelas itu tidak terjadi Jelas itu tidak bisa dilaksanakan Nah maka ini menjadi sebuah pembelajaran besar buat bangsa Indonesia Terutama anda sebagai generasi penerus bangsa Yang namanya sistem pemerintahan dengan program kerja yang sangat bagus Tentu harus disokong dengan kebersamaan Disokong dengan kekuatan dan kebersamaan Ingat terus junjung NKRI menjadi harga mati Kemudian terus dukung pemerintah dalam membangun bangsa dan negaranya Kita akan menuju ke kabinet selanjutnya Setelah kabinet Sukiman Maka kabinet selanjutnya itu kabinet ketiga Yaitu kabinet apa? Yaitu kabinet Wilopo Seperti apa sih kabinet Wilopo? Kita akan bahas pada pertemuan video selanjutnya Yuk kita menuju ke video selanjutnya Tentang kabinet Wilopo Terus bersama pendidikan.id Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang kabinet Tentang kabinet Tentang kabinet